Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edy Channel Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa jika ini bermanfaat Bapak Ibu silahkan di subscribe bagi yang belum Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe Dan terus manteng di channel ini Bapak Ibu Mudah-mudahan info-info dari Kang Edy Channel ini bisa memberikan manfaat Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui mohon izin Bapak Ibu ya Kali ini kita coba untuk menyampaikan satu contoh ya modul ajar Atau RPP Plus ya untuk IPAS kelas 5 Sebagaimana kita tahu bahwa di kurikulum berdeka Bapak Ibu Mata pelajaran ada yang digabung IPA-IPS menjadi IPAS Dan kali ini saya coba akan menampilkan satu contoh modul ajar untuk IPAS ini yaitu energi Ini adalah fase C ya yang saya contohkan energi dan perubahannya Bapak Ibu Baik Bapak Ibu kita coba ya ini daftar kegiatan yang insya Allah nanti dalam pelajaran IPAS ini Ada 6 materi yang pertama energi kemudian sumber dan bentuk energi Cara memanfaatkan energi kemudian cara melakukan konverasi energi Kemudian yang kelima ini sumber energi terbarukan dan yang keenam adalah yang bisa kita lakukan untuk lingkungan apa saja Yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk lingkungan Bapak Ibu Baik Bapak Ibu kita langsung ke contohnya saja Bapak Ibu Ini adalah salah satu contoh yang kita tampilkan untuk IPAS ya RPP Plus ya kalau di dalam boleh dikatakan RPP Plus karena memang lebih lengkap ya di dalam kurikulum berdeka itu Bapak Ibu Kegiatan satu yang barusan saya sebutkan tadi adalah apa itu energi Ini kelas 5 alokasi waktunya 70 menit Kemudian jumlah pertemuannya 1 kali pertemuan Jumlah siswa ini mungkin 2 jam Bapak Ibu ya 70 menit itu 2 jam Per jamnya kan 35 menit jadi kalau 2 kali 35 menit adalah 70 menit Jumlah siswa disarankan ini 20-28 ini mungkin ideal Bapak Ibu Kemudian fase capaiannya C, energi dan perubahannya Nah kira-kira ini adalah tampilan contoh RPP di dalam kurikulum berdeka Baik saya coba ya dibacakan beberapa komponen yang harus muncul nanti di dalam RPP Plus ini Yang pertama ini adalah tujuan pembelajaran Ini 5.12 siswa menyelidiki ragam dan sumber energi Yang dimanfaatkan di lingkungan sekitarnya melalui pengamatan Kemudian setelah tujuan baru ada pengetahuan dan keterampilan prasarat Nah siswa ya siswa harus mengetahui aturan keselamatan dan peraturan kelas Jadi ini bisa nanti Bapak Ibu untuk komponen pengetahuan atau keterampilan prasarat ini Nanti bisa menampilkan aturan atau mungkin mekanisme ya Proses pembelajaran 70 menit ke depan Siswa harus apa nanti guru harus bagaimana Nah disini diceritakan di dalam komponen keterampilan prasarat ini Kemudian guru dan siswa dapat berdiskusi bersama sebelum melakukan kegiatan Oke Kemudian komponen berikutnya Setelah tujuan dan pengetahuan atau keterampilan prasarat Ada profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu Profil pelajar Pancasila disini ada dua dimensi Yang pertama bernalar kritis Yang kedua bergotong royong Nah ini bisa disesuaikan nanti oleh Bapak dan Ibu Tergantung nanti topik atau materi yang akan diberikan Tidak mesti bernalar kritis atau bergotong royong Mungkin dimensi-dimensi yang lain Seperti kebindikaan, keimanan, seperti kemudian Apa itu Demokratis misalnya ya Kemudian yang lain-lainnya yang enam dimensi itu Jadi silahkan aja ini disesuaikan Kemudian model pembelajaran Nah ini model pembelajaran ada pilihan Nah kebetulan untuk yang materi energi ini Kita pilih tatap muka Disini memang ada banyak pilihan Bapak Ibu ya Saya perbesar sedikit lagi Disini memang ada pilihan Misalnya ada PJJ Daring PJJ Luring Atau Planted Learning Panduan Maaf, paduan Tatap muka dan PJJ Artinya kombinasi Itu ya Bapak Ibu Kemudian setelah model pembelajaran Kita juga mencantumkan perangkat ajar Nah ini perangkat ajar ini dapat digunakan guru untuk mengajar apa Ada siswa reguler dan tipikal Artinya Ini siswa normal saja Bapak Ibu Ya Tidak khusus untuk misalnya hambatan belajar Atau CIBI CIBI itu cerdas Istimewa berbakat istimewa Artinya ada siswa yang Barangkali di atas rata-rata lah pengetahuannya Kemudian siswa dengan ketunaan Ini mungkin lebih cenderung Yang tiga pilihan ini lebih cenderung kepada sekolah khusus ya Bapak Ibu Jadi Materi energi ini Siswanya Untuk Siswa yang reguler Oke Kemudian kesediaan materi Ketersediaan materi ini ada untuk pengayaan Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menampilkan beberapa pilihan Kemudian alternatif penjelasan metode Atau aktivitas siswa Yang sulit memahami konsep Nah disini tinggal nyurat saja Tidak atau ya Oke Kita geser ke kanan Bapak Ibu ya Setelah Ketersediaan materi Ada lagi Komponen yang lain Yang kita mesti cantumkan Di dalam RPP Plus ini Pertama Kegiatan pembelajaran utama Kegiatan pembelajaran utama Ini ada pilihan Apakah individu Berpasangan atau berkelompok Disini saya cantumkan dua Individu dan kelompok Ini Lebih dari dua orang lah Gitu ya Karena kelompok Kemudian bagaimana guru menilai ketercapaian Bapak Ibu Bagaimana guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran Disini kebetulan assessment individu yang kita pilih Jenis assessmentnya ada dua Tertulis Performa ya Kemudian metodenya diskusi Permainan Kunjungan lapangan Nah disini memang Kita tampilkan beberapa Apa namanya Metode Tetapi Silahkan nanti disesuaikan Dengan materi yang akan kita ajarkan Kira-kira metode apa begitu ya Yang akan kita digunakan Yang akan digunakan Setelah itu Alat dan bahan Nah tentu ini ada papan tulis Pidol papan tulis Alat tulis Lembar pengamatan Kertas kosong ya Nah disini ada lagi Kenapa ini disebut RPP Plus Bapak Ibu Ya di dalam kurikulum Merdeka itu Karena memang Ini ada lebih lengkap Termasuk di dalamnya ada perkiraan biaya Jadi Apa saja yang dibutuhkan Disini ditulis Seperti misalnya kebutuhan kertas Kebutuhan fotokopi Alangkah bogosnya ditulis Ini sebagai bahan laporan Ini kepada kepala sekolah Bahwa untuk Pelajar atau materi energi ini Memerlukan biaya sekian Begitu kan Ini bisa didanai dari Dana bos juga Bapak Ibu Oke Kemudian persiapan mengajar Nah setelah itu Nanti persiapan mengajar Ini mungkin masuk ke Bidang perencanaan ya Bapak Ibu ya Yang ini Jadi ini adalah sebuah rencana Yang lengkap begitu Ketika akan melakukan proses Pembelajaran di dalam kelas Ataupun di luar kelas ya Kemudian persiapan mengajar Ini memastikan bahwa lingkungan tempat siswa Akan Berkeliling aman Kemudian mencetak lambar kerja Sesuai jumlah siswa Memahami hal-hal penting Mengenai energi Oke Kita lanjut Nah ini adalah uraian kegiatan Saya perkecil dulu Biar jelas Bapak Ibu ya Disini ada bagian yang kita kasih kurung Bapak Ibu Ini adalah mungkin materi ya Kalau materi Apa itu energi Kemudian dari mana datangnya energi Nah ini adalah rambu-rambu Atau materi Resume ya materi yang akan kita ajarkan kepada anak Terkait dengan energi Mulai dari pengertian energi Kemudian asal-mu asal energi itu dari mana Fungsinya untuk apa Dan ini juga disesuaikan Sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu Oke Kemudian uraian kegiatan Nah ini uraian kegiatan lebih kepada Mungkin teknis ya Disini ada tiga kegiatan memang Ada pra pembelajaran Mungkin kalau dulu kegiatan awal istilahnya Kemudian ada kegiatan inti Atau inti pembelajaran Kemudian penutup pembelajaran Atau kegiatan penutup Nah saya akan coba Akan dijelaskan sekitar Atau sekilas ya Terkait dengan apa sih Substansi dari pra pembelajaran Kemudian apa substansi dari inti pembelajaran dan penutup Oke Pra pembelajaran itu lebih cenderung Bagaimana guru bisa menggali Pertama pengetahuan awal Pengetahuan awal Apa itu pengetahuan awal tentang energi Nah sekiranya apa yang bisa kita gali dari siswa Kemudian seberapa besar siswa mengetahui tentang energi Ya Bapak Ibu Tentu ada pembelajaran Ada pertanyaan pemantik Pertanyaan awal Nah sehingga itu untuk mengukur Harus dari mana guru berangkat Harus dari mana guru memulai pembelajaran Tentang energi ini Setelah kita memancing Seberapa besar ya Anak mengetahui tentang guru Seberapa banyak materi yang anak ketahui Sebelum materi ini diajarkan Nah itu sekiranya pada pembelajaran Kemudian inti pembelajaran adalah Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru Dari A sampai Z nya itu jelas Setelah ini apa Setelah ini apa Setelah ini apa Nah inti pembelajaran Kemudian untuk penutup adalah Ini Biasanya Ini Untuk penutup ini guru mengajukan beberapa pertanyaan Ya beberapa pertanyaan Kira-kira Seberapa besar materi yang sudah diajarkan Bisa diserap oleh anak Kira-kira seperti itu ya Atau mungkin pertanyaannya bisa lisan Bisa tertulis gitu ya Atau Bisa saling lempar pertanyaan begitu Antara anak dengan anak Antara guru dengan anak Nah setelah itu boleh refleksi guru Jadi refleksi itu Kita mereview apa yang sudah kita lakukan Apakah selama diskusi misalnya anak terlibat Aktif Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila Apakah sudah muncul apa belum Nah ini direfleksi Jadi Itu yang menjadi bahan kita Bapak Ibu ya Bahan apa namanya Untuk Merefleksi itu Ya mungkin penilaian awal Atau assessment Assessment awal Nah ini Yang penting Untuk kita ketahui Kemudian kriteria Maaf Kriteria untuk mengukur Ketercapaian tujuan pembelajaran Apa saja Di sini kita juga mencantumkan kriteria Untuk mengukur Ketercapaian tujuan pembelajaran Yang pertama Siswa dapat menyebutkan Dan menjelaskan Fakta-fakta terkait energi Yang telah didiskusikan dengan benar Itu ya Kemudian kriteria yang kedua Siswa mampu melengkapi lembar pengamatan Dengan bukti-bukti penggunaan energi Di lingkungan sekolahnya berada Oke Nah ini kriteria Jadi sekitar itulah tadi dua Apa ya Dua tujuan tadi itu Yang menjadi dasar Yang menjadi kriteria Untuk mengukur Ketercapaian dari tujuan pembelajaran Kemudian proses assessment Ini guru melakukan pengamatan Selama diskusi berlangsung jelas ya Jadi proses penilaian Proses Untuk melihat Apakah anak itu terlibat Di dalam diskusi Ketekunan Kesabaran Kemudian tadi ada gotong royong Dan lain-lain Apakah tampak Di dalam kegiatan pembelajaran Maka Ada prosesnya Namanya kita sebut Proses assessment Pertama guru melakukan pengamatan Selama diskusi berlangsung Kemudian hasil pengamatan Berupa jawaban siswa itu dapat Dan partisipasi siswa Dalam diskusi Ini dapat Dicatat ya Di dalam Ditinjau kembali Kemudian guru memeriksa Kelengkapan lembar pengamatan siswa Ini proses assessment Oke Nah di akhir Kita lengkapi dengan Apa namanya Burang kali lembar kerja ya Lembar kerja siswa Energi dalam komunitas ya Kita kasih judul Nanti disini ada nama anak Tanggal berapa dilaksanakannya Oke Nah Pertanyaan Atau mungkin pengantar Dari Lembar kerja ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini adalah Sebagai berikut Apakah energi itu Terus bagaimana kita menggunakan energi Dalam kehidupan sehari-hari Apa sumber energinya Kemudian catat Contoh dan bukti pengguna energi Yang kamu temukan Di lingkungan tempat sekolahmu berada Satu contoh per kartu Anggap saja ini kartunya Bapak Ibu Ya Contohnya seperti ini Menjemur pakaian Di bawah terik wata hari Di bawah terik wata hari Ini salah satu contoh saja Nanti anak tinggal melengkapi Di dalam kartu-kartu ini Ya Tentunya Bapak Ibu Kartu-kartu ini nanti disesuaikan Dengan pertanyaan Yang ada di Atas tadi Yang ada di atas tadi Jadi ini adalah Barangkali rambu-rambunya Rambu-rambunya di atas Nah Kira-kira begitu ya Bapak Ibu Ini untuk mata pelajaran IPAS Ya Disini sudah lengkap banget Begitu ya Sehingga disebutnya RPP Plus Atau Modul Ajar Di dalam kurikulum Merdeka Ini bisa di Saya pikir ini bisa direferensi oleh Bapak dan Ibu Dan ini hanya sekedar contoh saja Untuk pengembangannya diserahkan kepada Bapak dan Ibu Terkait Tentang energi ya Modul Ajar-Energi Untuk mata pelajaran IPAS di kelas 5 Itu saja Terima kasih Mohon maaf Mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh